Hai bagusnya ruangan ini kamu suka ruangan ini aku suka kalau kita jodohnya akan jadi ruangan tamu untuk pengantar tamu di rumah kamu jangan seneng ya berarti kamu mau tinggal di klinik ruangan depannya tuh maksudnya rumah kita terbuka untuk menolong siapa saja ada desain lain selain klinik rumah ini sebenernya dari tadi gue bingung sebenernya nyari siapa sih disini nyari cintaku cinta aku cinta sama cowok banget disini my love enggak pertanyaan gue Marcel bayar berapa siapa tim kreatif semua cewek bintang tamu cakep-cakep tergila gila ini cinta kamu my love really kamu kemana aja my love kamu orang kedua yang berani sifatnya megang p Singapore sekarang ya Ой aku 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 kita nggak udah megang suka gue aku di situ kira BLACK kok kamu kenal hah kamu manggilnya my love Cinta ha mama bisa nih kalau Dari tadi lu ngegodain kandain sama Vicky, gue masih diim aja, tapi kalau udah Marcel itu gak bisa. Oh, aku sama my loveku ini dari brojol dari jodoh ini ya? Dia my love, lu tau gak gue panggil dia apa? Apa? My truly love. Dua cewek lagi ngerebutin ujung bunyi. Gak ada tanahnya lah. Jodohku! Setelah aku berlari ratusan mil, puluhan purnama udah aku lalui. Akhirnya aku berhasil menemukan kamu di sini. Tatap mata aku! Aku gak berani cinta. Taduh antar lu, dari tadi yang maju ini kan nih doang nih dua cewek nih ya. Ini ibu sumo gak? Kok ibu sumo sih? Teman-teman semuanya, biarkan aku berbicara. Ada puisi nih kayaknya dia ini. Kudaki gunung berminggu-minggu. Lewati lebar. Sabar! Kudaki gunung berminggu-minggu. Cakap! Berbakal nasi berbawa dandang. Cakap! Sudah lama aku menunggu, akhirnya kamu datang hari ini. Ini makanya gua bilang, nikah mah ntar-ntar aja. Ini penting kata gua pak. Cinta, kenapa akhirnya kamu hadir hari ini? Ya karena aku mau mencari kamu. Kita kan pasti ada unfinished business. Oh my god. Belakku bilang, aku tuh gak mau lagi ngerasain ansietiku lagi. Sumpah, sujur mental illnessku tuh udah hampir pulih, udah hampir healing. Tapi kenapa kamu hadir diri? Gila, gila, gila. Kalau mau nungguan gitu. Prilly, kamu pecinta reptil? Bukan. Marshal ini! Marshal! Marshal! Leba, sirik aja kamu nih. Pagin si Marshal dikira-kira kegini ya. Lo kira gua sulukat? Gue emang pengen banget bareng sama dia. Prilly tuh emang my true love banget kek. Tapi jujur Prilly aku minder banget sama keadaan aku. Kamu liat? Bajuku balapan. Wait, 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 wait. Kamu minder? Apa yang kau minderin? Kamu ganteng. Aduh! Ngambai! Ganteng. Kamu mapan. Apa yang kau minderin? Harusnya aku yang minder sama kamu. Aku tuh kayak serpian debu aja buat kamu. Ih, Den nonton, Den. Enak nih, Den. Pelam apa? Pelam apa? Pelam apa? Bidadari sama si anak monster. Kamu liat keadaan aku sekarang? Bajuku compang-camping. Stop! Aduh. Aduh. Kamu gak usah kayak gitu lagi ya sama aku. Pokoknya kita sekarang udah bareng. Emang kamu disini udah pacaran lagi ya? Enggak aku gak punya pacar sama sekali. Ini siapa? Jujur! Wah. Jadi selama ini kamu pindah kita? Kalau ngerajam orang berapa sih? Enggak aku lagi ngobrol dulu. Enggak aku lagi ngobrol dulu. Enggak aku lagi ngobrol dulu. Enggak, iya, 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 iya. Kemarin pas aku lagi mau makan daun kelor kamu bilang jangan. Daun kelor? Iya, iya, gak boleh dong. Nanti kamu sak. Enggak, aku gak ada apa-apa. Jujur, aku gak ada apa-apa sama Dita. Guys, mulai nakal nih. Enggak, tapi kamu inget gak sih? Dulu tuh aku sempet ngasih barang-barang ke kamu. Bener, sekarang cari nama adik kamu. Kamu inget gak centong ini? Centong? Ingat gak kamu? Aku inget banget. Coba apa? Aku inget banget. Ini centong yang pertama kali kita ketemu. Di rumah Bu Yani. Yang jualan cupang. Iya. Aku inget banget. Kita tuh makan sampe kerak-keraknya gitu. Iya. Terus gak kamu bilang kayak. Inilah cinta kita. Sampai akhir pun meskipun keras tetap kita nikmati. Menteri ya Den, kita juga temen kecilnya Prilly Den. Prilly. Loh, kamu temen kecilnya Prilly? Kamu inget ini gak? Kamu inget ini gak? Kamu inget. Kamu inget. Kamu inget. Kamu sama Prilly. Kamu inget ini guys. Kenangan kita itu seperti sendal jepit ini. Kadang-kadang aku tuh rela jadi sendal jepit. Yang penting hati kamu gak terluka saat melewati kayu ataupun batu. Karena biar aku yang merasakan sakit tapi kalau kamu tetap terjaga. Kamu benar Prilly juga? Enggak saya enggak. Saya baru kenal. Saya baru kenal. Saya baru kenal. Masa kenal dari kecil. Masa kenal dari kecil. Masa kenal dari kecil. Ingat gak? Ingat gak? Spion kenangannya Prilly tuh. Kamu inget gak kenangan kita sama Spion? Gimana tuh? Waktu itu. Waktu kamu naik motor aku. Spionnya copot. Kamu ambilin. Terus? Terus. Aku kasih liat ke kamu. Tuh. Kamu mau ngeliat jodoh aku gak? Ini ada. Saya jujur. Saya ngepranj banget sama dia pak. Masa sih? Kamu inget gak? Waktu kamu ngisi acara sahur di TransTV. Iya. Aku penonton bayarannya. Oh iya. Sumpah aku foto dan aku taruh di Instagramku. Dan sekarang. Kita bisa acting seperti ini. Tentu. Dapat mata aku dong kalau ngomong. Nah gitu. Jadi dulu. Prilly pengisi acara. Masa nonton bayaran. Saya nonton bayaran pak. Terus. Datang kesini. Ngomong. Lu dulu nonton bayaran. Si Prilly pengisi acara. Iya. Tapi jadi ada yang hilang gak di mobil kamu. Saya gak hampir mobilnya. Gak hampir mobilnya. Gak hampir mobilnya. Terus. Nambut saya hampir botak waktu itu. Eh lagi botak. Jadi. Tahun berapa ya itu ya? Ya gue gak tau gak mau nonton bayaran. Ya. 2017. 2017. 2018. 2018. Disitu ada senior-senior stand up saya juga. Terus. Cuman main. Saya cuman nonkron. Duduk kayak disini. Diset. Terus kayak. Ya ampun. Kapan ya gue bisa ngobrol bareng Prilly. Gitu. Ya Allah. Empat tahun kemudian. Empat tahun kemudian. Siapanya adegan bareng. Empat tahun kemudian. Aku punya sesuatu buat kamu. Eh gimana? Gini tahan yang ini. Yang ini. Gini. Boleh? Boleh? Boleh. Love you. Boleheden. Baah. Boleh sen